Aku lagi mau makan rendang Rendang yang lagi viral yaitu rendang Mama Puji Aduh Gak bener-bener kalo pake tangan sebenernya Cuma kan ada kuah Masa kuah pake tangan Aku udah cuci tangan ya Masa aja ada yang bilang jorok gak cuci tangan Biasa tuh padu Enak Ada yang mau gak? Ngomong jangan aman doang Misalnya enak, rendangnya enak banget Tumpah gue nanti Senggol Senggol saya tumpah Ya Allah tolong turunkan bantuanmu ya Allah Untuk menyambuhkan sinusku tanpa operasi Amin Senggol Gue tuh bernafas Emang repot ya Sinusitis Semoga cepet sembuh kalian kenderita sinusitis seperti aku ya Memang misalnya apa? Halo guys Ini mau apa? Aku lagi mau makan rendang Oke Rendang yang lagi viral yaitu rendang Mama Puji Aduh hah Maaf ya temen-temen Doin aku semoga sinus aku sembuh Aku tuh katanya harus dioperasi Tapi aku gak mau Gak sembuh-sembuh Saking sinusnya apa coba? Kata orang Rishis kalo ngomong pegang hidung gue lagi bohong ya Lagi bohong Lagi sinus Tolong Tolong turunkan ke ajaib Kajai mana kayak Ilham Ilham bukan lu Apa sih? Ini udah ke ajaibannya Ya Allah tolong turunkan bantuanmu ya Allah Untuk menyambuhkan sinusku tanpa operasi Amin Oke hari ini aku mau review Review jujur rendang Mama Puji Tapi harus pake daun Katuk ya Karena aku masih asih Jadi aku harus selalu minum daun katuk Kita harus makan Kalo pake sendok tuh Makan rendang tuh gak enak gak sih? Karena aku makan sendiri Jadi ini sendoknya aku campur ya Jadi karena ini gak ada Gak ada unsur-unsur tambahan lauk sharing ya Oke kita coba dulu makan Rendangnya yang pertama Sebenernya kalo Rendang tuh aku soalnya kosongan Yaitu gak pake daun katuk atau gak pake kuah Cuma karena ini keharusan jadi aku pake daun katuk dan kuah bismillah Enak The best Sebenernya kalo pake tangan sebenernya Cuma kan ada kuah Maksudnya kuah pake tangan Aku udah cuci tangan ya Masa ada yang bilang jorok gak cuci tangan S Ini ya Pertama Dagingnya tuh lembut Kayak Tuh Pas di belek Lembut banget Seperti Belaha dadaku kan Kau akan menemukan namamu di dalam hatiku Gitu loh Terus kita makan pake daun katuk The best Kupuk Enak Dan Bumbunya ini gak 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 kejam gitu Gak julit Bumbunya gak julit Enak Ramah lingkungan bumbunya Aku sih suka banget ya Cuman jadinya kalo makannya pake kuah Jadi Dia berpecah belah Nasinya Kalo di konten sebelumnya Yang ini inget gak Yang aku makan undang Dia nasinya itu banget Biasa tuh padu Hmm Enak Ada yang mau gak? Enggak Aku punya aja Gimana nanti kita makan rendang Laborasi Tapi kolaborasinya sama Seafood Enak gak sih rendang sama seafood Iya kan? Itu ide aku bales banget Ada yang mau gak? Hmm Enak Ngomong jangan aman lu Cakenya enak Rendangnya enak banget Hmm Lembut Ngeglosor Parah sih Kalo kalian Sukanya makan apa? Aku sukanya makan rendang Karena rendang tuh Kalo dibawa ke luar negeri Bisa tahan 3 bulan Iya gak sih? Lama Iya kan 3 bulan gak? Paling lama berapa? Kalo tering Karena aku tuh kepares bawa rendang Hmm Enak banget Hmm Rasanya tuh kayak Kayak tuh lagi dipanggil Ria Rincis Rincis Gitu Didenger gitu Kedengeran gitu rasanya Nyampe gitu Ke ulu hati tuh nyampe Ngapet Hmm Mau gak? Hmm Cuman ngomong cuma ngomong 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 Pake teksturnya Jelasin apa Apa ya dialognya? Ya rasanya gimana Enak-enaknya tuh Kayak apa Enaknya tadi kan gitu Bumbunya Bumbunya Agak sedikit pedes Nih liat Merahnya tuh berasa Dan Seperti akun gosip Hehehe Heboh maksudnya Rasanya heboh Aku Ini nih ya Aku rekomendasiin kalian cobain Karena ini kayaknya bukan sembarang rendang deh Kayaknya ini Mamanya Fuji Masaknya dengan tangan sendiri Hmm Tapi kayaknya rasanya kurang ya? Mbak Mbak Hmm Lantas gak dipake tv Buat review makanan Udah iya pernah Hmm Pas banget banget ini Aku pernah Ini program makanan ceritanya Oke lah program makanan Satu Aku gak bisa review Aku udah bilang Bu tapi saya gak bisa review Kata aku Udah gak apa-apa pokoknya makannya enjoy Kata dia Set menu pertama Cabek gimana Hahaha Poinnya udah jadi dua Satu gak bisa review Satu gak bisa makan pedes Yaudah jiper duluan Hmm Duh menu pertama pedes lagi Maksudnya gak bisa makan pedes bu Udah gak apa-apa pokoknya Apapun yang terjadi lakukan aja Yaudah Ini dia pas makan cuapa pertama Tapi harus enak ya katanya Harus enak Hmm Uh langsung sepaneng Pas cut Udah gitu deh ceritanya Gak enak aku mau cerita Ntar itu lagi Ih sekarang bingung aku mau cerita Gak jadi deh gak jadi cerita Anggap aja gak jadi cerita ya Gimana Ini pengalaman aku dulu Aku pernah jadi host Makan-makan Tapi gak lama Hahaha Karena itu poinnya Satu gak bisa review Satu gak bisa pedes Sementara Kalo masakan-masakan Tipi-tipi kan Makin pedes makin enak Makan-akan Gitu kan Sekarang gak jadi Udah video youtube aja udah paling bener udah Hmm 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 Tumpah gue nanti Senggol Nasinya mana Senggol saya gue tumpah Masihnya ingang Kemana nasi saya tadi kaya sebakul Hmm 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 Dagingnya kat Hmm 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 Lembut banget Kalo udah gini Susah pake tangan Harus pake sendok Tapi udah kotor Gimana dong Hmm 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 Lin IG Nanti aku lihat hidung Nanti aku lihat hidung Ini banyak kan Kompan nangis tuh Saking pedesnya Tapi enak Kalau biasanya kan pedes tapi gak kemakan Kalau dibanding rendang yang kemarin dimakan Gimana bu? Sudah lupa lagi Sudah lupa rasanya Berarti enak ini lah ya Tapi ini enak banget Segini berapa harganya ya? Gak tau Tapi kata yang renang mama Fuji tuh emang lagi viral Aku udah mau meninggal nih Aduh guys Kalian komen di bawah Kalian sukanya itu makan apa Dan dari daerah mana Kita suka rendang sama suka pempek dari Palembang Karena rasanya mantap Bikin kita selalu senyum Gak tau I-impey Sari kata yang kemudian Sari kata yang kemudian Kata yang kemudian Mereka Kata yang kemudian Sari kata yang kemudian Terima kasih.